selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati teman-teman gimana kabarnya semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya amin belanjanya juga masih sama belanja masih yang itu-itu aja dengan budget 120 ribu untuk dua orang dewasa alhamdulillah bun disini tuh pasarnya harganya murah jadi sayur-sayurannya itu mulai dari 1500 pokoknya alhamdulillah banget disini murah tapi cuman emang yang agak mahalnya itu di telur sama di ikan, daging, dan lain-lain tapi kayaknya semuanya sama ya teman-teman ini suaranya lagi bindeng jadi mohon dimaklumi ya teman-teman kalau ada suara tarik-tarikan ingus disini lagi muter-muter lihat-lihat apa yang mau dibeli karena emang belanja kali ini gak ditulis dulu sebelumnya jadi kita belinya spontan ya ada di depan mata langsung biasanya harga yang di depan sini itu harganya lebih murah dibanding yang ada di dalam jadi makannya kesini pagi-pagi biar dapet harga murah dan sesuai budget mbak bawang 5 ribu mbak disini beli bawang bawang merah sama bawang putih ini harganya 5 ribu itu cukup sampai satu minggu nah ini lanjut ke bagian sayur Rani Jojo ini tadi nanya sama ya banyak kangkung harganya berapa disini kangkung satu ikatnya harganya 1.500 dan harga bayamnya itu 2.500 disini cuman beli kangkung sama bayam aja sebenarnya aku pengen genjer tapi suami gak suka genjer jadi ini total 4 ribu ya teman-teman lanjut beli wortel disini beli wortelnya 3 ribu mau buat di jus atau tambahan-tambahan bikin capcoy kayaknya enak tapi disuruh budenya 16.000 jadi 4.000 gak apa-apa kita jadinya beli setengah katanya ya busuk itu ya sebenarnya mau sekalian sama jagungnya itu satu bungkus harga jagungnya itu 4 ribu tapi dikarenakan uangnya gak cukup jadinya cuman beli wortel aja disini ke tempat sebelahnya ini ambil sayur sop sop-sopan sama sayur asam tapi disini harganya naik 500 biasanya cuman 2.500 ya teman-teman eh biasanya 2.000 sorry tapi sekarang jadi 2.500 jadi total sayur sop sama sayur asamnya 5.000 nah ini juga mau beli cabai merah sama cabai hijau 5.000 aja karena stok di kulkas cabai merah sama cabai rawit setan itu masih ada disini juga beli tomat 4.000 satu bungkus karena mau di jus barengan sama wortel yang tadi kita beli ini harga telur satu kilonya itu 28.000 belum turun-turun dari minggu kemarin malah naik seribu terakhir minggu kemarin itu harganya cuman 27.000 sekarang naik seribu tapi disini karena uangnya kurang jadinya belinya cuman seta kilo aja 14.000 dan sekalian beli telur puyuh juga harganya 4.000 isi 6 atau 7 kalau gak salah lanjut beli tempe tempe kotak ini tuh 5.300 ya teman-teman ini udah masuk ke bagian dalam ini bagian lauk pauk disini beli ati ampela 10.000 aja setelah pelanya udah dibeli ini lanjut beli ayam ini belinya tuh beda tempat ya teman-teman karena yang di tempat ati ampelanya itu sebelumnya itu udah dibersihin dan ini beli ayam setengah harganya itu 18.000 tadinya itu mau beli sayap aja biar dibagi dua biar bisa dua kali masak tapi karena bosan jadinya ambil yang setengah ayam itu aja itu tuh dapat 6 potong ini lanjut ke warung beli roiko sama beli sajiku pokoknya keperluan masak bumbu-bumbu dan sekalian buat tambahannya disini ambil mie mau dibikin mie jawa dan sama beli kerupuk seperapat harganya 5.000 jadi kalau makan gak ada kerupuk tuh gak suka suami jadi setiap minggu harus beli kerupuk lanjut ke protein hewani itu ada ikan patina goyang-goyang sebenarnya saya suka enak tuh dipindang tapi suami gak suka disini beli ikan lele aja harganya 11.500 dan ikan nilainya sedang mandi buat tambahan lauk lagi ini disini beli baso 5.000 tapi ini kecil-kecil biasanya itu lumayan gede dan disitu juga ada kikil tapi gak suka jadinya diskip aja ini udah sampai rumah udah semuanya lagi dibersihin dan lagi mau goreng kerupuk teman-teman terima kasih udah nonton video ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati